Hari demi hari, malam demi malam, Kaulau Panjeningan lalui bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang tentu akan menjadikan mulia sesiapapun yang dapat memuliakannya. Dan membuat hina siapapun yang menghinakannya. Kaulau Panjeningan melihat bagaimana orang-orang terdahulu diantara Kaulau Panjeningan, diantara para salaf Kaulau Panjeningan. Mereka di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Begitu luar biasa mereka merubah kondisi kehidupan mereka. Bahkan adat mereka diantaranya adalah menyediakan tabungan yang dibuka setiap minggu dan dibuka setiap tahun. Setiap minggu dibuka pada hari Kamis malam Jumat, agar supaya pada hari Jumat yang menjadi Sayyidul Ayyam dapat dipenuhi haknya. Seminggu, seminggu, enam hari mungkin diantara mereka sibuk dengan dunia mereka. Tapi mereka tidak membiarkan satu hari yang menjadi pemimpin hari-hari itu, yaitu hari Jumat tersiasiakan begitu saja. Sehingga para rawi yang dipenuhi rahmati oleh Allah SWT, dijadikanlah, dibuka tabungan itu untuk tidak lagi istighal dengan dunianya. Dan digunakan harta itu untuk menopang pada hari Jumat untuk fokus ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga dibuka pada setiap tahun, yaitu di akhir bulan Syahban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipenuhi panjang umur. Sehat walafiat. Fidu'atillah wa tu'ati Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawi yang dipenuhi rahmati oleh Allah, para hadirin, para hadirat. Di antara mereka itu membuka di akhir bulan Syahban tabungan mereka untuk apa? Agar supaya kehidupan mereka dapat tercover di dalam bulan suci Ramadan sehingga tidaklah membuat sibuk mereka dunia mereka di bulan suci Ramadan. Jadilah malam hari bulan suci Ramadan di antara mereka hidup dengan ibadah. Bahkan di tarim ini, anggini pun traweh ini kadang-kadang sampai tiga empat kali. Disibukkan dengan Al-Qurannya, disibukkan dengan ngawsi pun, disibukkan dengan amal-amal solehnya. Coba bagaimana lihat kondisi mereka. Sampai kita bertanya-tanya, terus kapan kerja nih? Seakan-akan mereka itu sudah tidak memikirkan apa kerjanya. Kenapa? Karena sudah diprogram bahwa bulan suci Ramadan yang menjadi Syahidu Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan yang ada itu, bulan umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai bulan untuk menggapai rida Allah, untuk mendapatkan daripada anugrah-anugrah yang besar dari Allah SWT sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga fokus mereka dalam ibadah-ibadah yang luar biasa. Bagaimana kita lihat, Al-Imam As-Syafi'i beliau di dalam bulan suci Ramadan, menghatamkan sebanyak 60 khutbah, 60 kali hataman, 30 di siang, 30 di malam. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah, dijadikan 60 kali hatam di siangnya, 60 kali hatam di malam harinya, 120 kali hatam di dalam satu bulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Uthman bin Affan, bahkan di rakah, dalam satu rakah itu saja, dapat hatam beberapa kali Al-Quran. Keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka-mereka, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Pertanyaannya, Kawulau Panjeningan ketika mendengar bagaimana kondisi mereka, lalu kita bandingkan dengan kondisi Kawulau Panjeningan, terus apa yang terjadi pada diri Kawulau Panjeningan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, apa yang kira-kira menyebabkan mereka dapat seperti itu? Kira-kira apa? Kawulau Panjeningan apa? Kira-kira perbedaan yang ada dengan mereka? Suatu saat kan, Jika Rasul Muhammad SAW, Beliau menghadiri sebuah janazah, Jika sesuatu benda terus dibukulkan di bumi. Lalu faqala Nabi SAW, Beliau niku bersabda, Mamingkum min ahadin, Tidak ada di antara kalian seseorang, Illa wakot kutiba maka'aduhu minan nari. Tidak ada seorang di antara kalian, Kecuali tempat duduknya sudah dicatat oleh Allah, Sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di antara mereka ada yang sudah ditentukan, Tempat duduknya adalah nerakanya Allah SWT. Di antara mereka sudah ditentukan, Bagaimana tempat duduknya adalah surganya Allah SWT. Para sahabat, Lacing tangklat, Datangkan jika Rasul Muhammad SAW, Ya Rasulullah, Afala nattakilu ala kitabina, Kalau begitu, Bukankah kita sebaiknya pasrah mawan, Dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT, Wana da'ul amal, Lalu kita tinggalkan amal pasrah mawan, Datang kusi Allah, Lawang sambun sudah ditentukan oleh Allah SWT. Bagaimanapun kita, Apapun yang dilakukan oleh kita, Sudah ditentukan, Nanti ini adalah orang yang beruntung, Nanti ini adalah orang yang celaka. Rasulullah SAW menjawab, Ini sekaligus menjawab pertanyaan, Kau lo panjirinan yang biasa ini, Ramadan tetap maksiat terus diperingati, Sampai Ramadan-Romadun kok panggah gak apa, Sampai Ramadan-Romadun kok panggah maasiat, Ini panten takdiri kusi Allah, Lek kusi Allah, Panjen negerakan kulau ni ku sahai, Lek kuli ni ku paling kurang gyo poso, Tapi panjen keresane kusi Allah, Kulau ngeteniki, Yusmanut mawan gak usah beruntak, Karo takdiri pun kusi, Nah ini pertanyaan orang yang seperti, Pernyataan orang yang seperti ini, Dijawab oleh kanjing Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salamah, Beliau menyabdakan, Semuanya akan dipermudah, Dengan apa yang sudah tercipta untuknya, Kanjing Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Jilain terehakan, Amma mangkana min ahli sa'adah, Adapun orang yang memang dia itu adalah, Orang yang beruntung, Adalah orang yang dimasukkan, Kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala, Maka orang itu akan dipermudah, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk beramal, Amalnya orang-orang yang bahagia, Orang-orang yang beruntung, Orang-orang ahli, Surga, Sudah alaihi wa sallamah, Wa amma mangkana min ahli syaqa, Adapun orang-orang yang sudah memang ahli celaka, Wong-wong sing ahli nteroko, Maka, Fayu yassaru li amali ahli syaqa, Allah akan mempermudah, Dia itu beramal, Cocok dengan amalnya orang-orang yang celaka, Perorawuh hingga dipunrahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Memang katus Imam Syafi'i, Katus guru-guru, Kalau panjen abu ya, Sayyid Muhammad al-Maliki, Dan juga para tiang-tiang soleh hingga lain itu, Kalau kita lihat, Mereka itulah ibadah ini, Luar biasa, Nikmat, Anggini pun ibadah datang kusti, Allah subhanahu wa ta'ala, Apakah mereka tidak memiliki capek, Kejulinu rematik, Ini ku apa ya, Ga ono, Asamurat ini ku nopo, Mbuatin gadah, Gadah pak, Sama seperti kaulah panjeningan, Tidak ada bedanya, Podok oleh kulah panjeningan, Panjeningan yang membedakan, Antara kaulah panjeningan dengan mereka itu, Adalah bagaimana mereka itu, Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Menjadi orang-orang yang disertai dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Bagaimana dikatakan oleh para ulama, Mereka-mereka itu orang-orang yang baik, Telah meninggalkan kita, Mereka itu sepanjang hidupnya, Diisi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan juga kitab, Terus urusan ini ku kali, Perkoro-perkoro ingkang saya, Lacing poro rawi ingkang dipenrahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka itu, Mereka itu mengisi sujud mereka, Dengan menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Di malam hari sujud, Nangis, Karena rasa takut yang besar di dalam hatinya, Ketakwaan yang ada pada diri mereka itulah, Yang membuat mereka itu capek, Dadi nikmat, Saluh ala Nabi Muhammad, Kita lihat di depan kaulah panjinan munika, Wonton Abah Yahya Taifur, Di usia beliau yang sudah sepuh, Kondisi beliau yang sudah, Tidak seperti kaulah panjinan para pemuda, Tapi kulo yakin, Cahnom-noman ini kira-kira beliau ini ku ampun-ampun punan, Perbedaannya apa? Merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, Nikmatnya ta'at, Nikmatnya nerusakan dakwahipun kanjeng, Nabi Muhammad, Mula muki-muki nge, Kaulah panjinan semuanya, Mugi-mugi di bulan suci Ramadan itu, Di Ramadan ini, Mugi-mugi kaulah panjinan sakit betul-betul, Menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, Beramallah, Dan tentukan, Kalau memang Allah menghendaki kita, Sebagai orang yang beruntung, Pastinya Allah subhanahu wa ta'ala, Akan mempermudah langkah kita, Untuk memperjuangkan, Apa yang diperjuangkan oleh para salaf, Diperjuangkan oleh panjinan, Kanjin Nabi Muhammad, Sallallahu alihi, Wassalamah, Muka-muka, Tambah hari, Kalau panjinan ikut, Di dalam majlis khutmil Quran, Dan juga majlis-majlis yang lainnya, Dipun paringi semangat, Kalian khusyuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma, Allahumma, Amin, Ya rabbal, Ya rabbal alamin, Ka'ullah mewakili, Daripada sahabat-sahabat, Panitia, Penyelenggara, Khutmil Quran, Keliring kediri menikah, Ngaturakan, Matur suwun, Ingkang katah, Datang panjinan ipun, Habib Muhammad, Dan juga seluruh keluarga besar, Dari penduduk pesantai, Al-Khayriyah, Dan juga seluruh, Yang ikut andil, Dalam menyelenggarakan, Acara menikah dalu, Termasuk dari pengurus, Jalusat, Napa menikah, Majlis Khutmil Quran, Keliling kediri, Saya mengucapkan, Terima kasih, Jazakumullah, Asana Jazak, Dan kami mengaturkan, Ribuan permintaan maaf, Apabila ada, Dari sikap, Dan juga tindakan kami, Yang mungkin, Kurang pas, Dibenak panjin dengan semuanya, Semuanya masih dalam, Keadaan, Dalam rangka belajar, Mudah-mudahan dari hari ke hari, Akan dijadikan lebih baik, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Mungkin-mungkin, Kalau panjin semuanya, Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Amin Allahumma, Amin Ya Rabbal Alamin, Hadha minni wal afu minkum, Samihuni ala tafsir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.